Kita dapat melihat refleksi dari ungkapan kuno yang sering kita dengar yang menyatakan bahwa belajar dari kesalahan orang lain adalah cara yang paling bijaksana untuk belajar. Prinsip utama dari argumen ini adalah bahwa kita dapat belajar banyak tentang bagaimana menghindari membuat kesalahan yang sama seperti yang dilakukan orang lain, hanya dengan mengamati kesalahan dan kegagalan orang lain. Jika kita ingin mendapatkan kebijaksanaan sejati, kita harus bersedia untuk mendapatkan pengetahuan dari kesalahan orang lain. Untuk mencapai tingkat ini, kita perlu melatih diri kita untuk merasakan yang namanya kerendahan hati, berpikiran terbuka, dan bersedia mengakui bahwa kita tidak memiliki semua jawaban dari masalah yang sedang kita temui, pola dan tren yang membantu kita untuk lebih memahami diri sendiri dan dunia di sekitar kita. Semua dapat diidentifikasi ketika kita mengamati tindakan dan perilaku orang lain, guna mencari kesamaan dan juga perbedaan. Tidak hanya sebatas mengidentifikasi orang lain, kita juga potensi untuk berkembang dengan cepat secara karakteristik melalui analisis diri. Ketika kita melihat kesalahan yang dilakukan orang lain, kita harus mau memeriksa diri kita sendiri, dan menentukan apakah kita cenderung melakukan kesalahan yang sama atau tidak. Agar tidak melakukan kesalahan yang sama berulang kali, kita harus bersedia untuk melihat dengan jujur tindakan kita sendiri dan membuat penyesuaian yang diperlukan. Konsep empati merupakan inti dari ungkapan yang mendasari kutipan ini. Ketika kita melihat kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, kita harus bersedia menempatkan diri kita pada posisi mereka dan berusaha untuk memahami kondisi yang menyebabkan terjadinya kesalahan tersebut. Melalui kegiatan seperti inilah, kita dapat mengembangkan apresiasi yang lebih dalam terhadap kompleksitas perilaku manusia dan menjadi individu yang memiliki rasa olas asih dan pengertian yang lebih tinggi. Sebagai konklusi, belajar dari kesalahan orang lain adalah cara yang paling bijaksana untuk belajar tentang sesuatu. Ungkapan ini berfungsi sebagai pengingat bahwa kita dapat memperbaiki diri kita sendiri. Dengan mendapatkan wawasan berharga tentang bagaimana kita dapat memperbaiki diri kita sendiri. Dengan belajar dari kesalahan orang lain. Untuk mencapai kebijaksanaan sejati, kita perlu mempertahankan sikap yang terbuka dan rendah hati. Dan kita harus bersedia untuk mendapatkan pengetahuan dari pengalaman orang lain Hal ini kita butuhkan demi membuat kemajuan dalam diri. Kita harus bersedia memeriksa tindakan kita sendiri, berempati terhadap pengalaman orang lain, dan mengambil sikap proaktif. Dengan terlibat dalam perilaku seperti itu, kita dapat mengembangkan lebih banyak ulas asih, pemahaman yang lebih besar, dan kebijaksanaannya lebih besar lewat seluruh pengalaman yang ada.